8 Jenis Burung di Indonesia, Yang Khas dan Eksotis Indonesia terkenal akan kekayaan fauna yang dimilikinya, termasuk untuk beragam jenis burung di Indonesia, yang khas dan eksotis. Beberapa nama burung di Indonesia ini, identik dengan nama pulau atau daerah tertentu, yang menjadikannya khas dan tentunya tubuhnya yang eksotis. Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini adalah, 8 Jenis Burung di Indonesia, Yang Khas, Serta Eksotis, Yang Perlu Untuk Kita Ketahui. Yang Pertama, Burung Cenggrawasi Berbicara mengenai hewan asli Papua, terutama dari bangsa unggas, tentu tidak bisa melewatkan nama burung cenggrawasi, atau burung yang memiliki nama ilmiah, para disayar rubra ini. Cenggrawasi juga dikenal sebagai burung surga, atau beer of paradise, karena keindahan dari corak bulu, yang merupakan perpaduan warna coklat, kuning, putih, hijau, hitam, dan lainnya. Burung cenggrawasi, merupakan jenis hewan endemis yang menghuni pulau Waigeo dan pulau Batanta, yang berada di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Sudah sejak lama, burung cenggrawasi tergolong burung langka dan terancam dari kepunahan. Yang Kedua, Maleosenkawor Jenis burung khas Indonesia lainnya adalah, Maleosenkawor. Burung Maleosenkawor memiliki nama ilmiah, Macrosephalon maleo, yang menjadi hewan endemis Sulawesi, dan sebagian kecil pulau Buton. Burung Maleosenkawor, punya corak bulu hitam, dan jambul yang mengeras. Wajah, paru, dan sekitar mata, sedikit berwarna jingga kemerahan. Sementara bagian bawah tubuh, berwarna merah kalem. Berbeda dengan jenis burung lainnya, Maleosenkawor, tidak mengerami telurnya. Burung yang memiliki telur berukuran besar ini, akan mengerami telur, dengan menguburnya di dalam tanah. Yang Ketiga, Elang Jawa Elang Jawa, atau nama ilmiahnya, Nisaitus bartelsi, merupakan jenis burung predator, dan ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia, yang disebut sebagai burung garuda. Jenis burung ini, memiliki ukuran sedang, dengan panjang mulai dari paru sampai ke ekor, sekitar 60 cm. Secara umum, warna bulu memiliki corak coklat, hitam, dan putih, dengan jambul di kepalanya. Sebagai burung Endomis Indonesia, sesuai namanya, Elang Jawa mendiami hutan tropis di kawasan Pulau Jawa. Keberadaan Elang Jawa di alam liar, kian sulit ditemui. Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya habitat, populasi kecil, dan kesulitan dalam mencari mangsa alami. Yang keempat, Jalat Bali Jenis burung khas lainnya, yang tergolong burung indah dan cantik, yaitu Jalat Bali. Burung dengan nama ilmiahnya, Lecoksar. Rothschildi ini, merupakan burung endemik Pulau Dewata, Bali. Jalat Bali, memiliki tubuh berukuran sedang, dengan panjang tubuhnya, sekitar 25 cm. Bulunya didominasi warna putih, dengan warna sekitar mata biru, paru kuning, dan kaki keabu-abuan. Statusnya yang sangat kritis di alam liar, membuat burung Jalat Bali, perlu untuk dilestarikan. Salah satunya adalah, dengan membangun pusat penangkaran khusus, Jalat Bali. Kelima, Sikatan Aceh Burung yang lebih familiar dengan sebutan teledekan ini, tergolong dalam famili Muschicapidae. Jenis burung ini, lazim dipelihara, sebagai salah satu burung kicau terbaik di Indonesia. Burung Sikatan Aceh, atau nama ilmiahnya, Ciornisraki, memiliki status konservasi kritis, dan dilindungi keberadaannya. Sesuai namanya, burung Sikatan Aceh, mendiami Pulau Sumatera, terutama daerah Aceh dan sekitarnya. Jenis burung kecil ini, memiliki ukuran tubuh, sekitar 17 cm saja. Pada umumnya, Sikatan Aceh Jantan, memiliki warna biru gelap, sedangkan Sikatan Aceh Betina, memiliki warna coklat merah bata. Keenam, Cica Daun Besar Jenis burung kicau lainnya yang endemis, dan dilindungi di Indonesia, adalah Cica Daun Besar. Burung ini, lebih dikenal dengan sebutan, Burung Cucak Ijo. Burung Cica Daun Besar, memiliki nama ilmiah, Chloropsis sonrati. Sesuai dengan namanya, memiliki ukuran relatif lebih besar, dibandingkan spesies Cica Daun lainnya. Secara umum, karakteristik Cica Daun Besar punya warna, mayoritas hijau, dengan bagian kepala hitam. Yang ke-7, Crulek Jawa Burung Crulek Jawa, atau nama ilmiahnya, Phanelus macropterus, merupakan jenis burung di Indonesia, yang terbilang sangat langka, dan berisiko besar mengalami kekunahan. Crulek Jawa, memiliki habitat di kawasan padang rumput basah, yang membuat ciri fisiknya mirip seperti banau. Burung ini, dilengkapi dengan kaki panjang, dan tubuhnya terlihat ramping. Berkurangnya habitat Crulek Jawa di kawasan asli pesisir Pulau Jawa, berpotensi besar, mengurangi populasinya di alam. Kedelapan, Gosong Tanimbar Memiliki bentuk tubuh mirip ayam, Gosong tanimbar, atau nama ilmiahnya, Megapodius tanimberensis, sejatinya memiliki kekerabatan dan karakteristik, mirip seperti burung maleo. Gosong tanimbar, merupakan jenis burung di Indonesia yang mendiami kepulauan tanimbar, Maluku. Sama seperti burung maleo, burung Gosong tanimbar lebih aktif di daratan. Perilakunya saat mengerami telur, yakni dengan cara memugurnya dalam tanah, hingga menetas. Anak burung Gosong tanimbar yang sudah menetas, bisa langsung hidup mandiri, tanpa bantuan induknya. Gosong tanimbar tergolong ke dalam burung yang rentan akan kepunahan. Itulah jenis-jenis burung di Indonesia, yang khas, endemis, dan terancam punah, sehingga perlu dilindungi kelestariannya di alam liar. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Selamat menikmati.